Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita bertemu lagi, tapi ini di Anu ya, di online ya. Kemarin kita sudah ketemu di kelas, kemarin sudah kita sedikit banyak berdiskusi mengenai mata kuliah psikologi industri dan organisasi atau biasa kita menyebutnya dengan PIO. Dan kemarin yang kita bahas bahwa PIO ini nanti ruang lingkupnya di perusahaan atau di organisasi ya, teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang punya rencana, nanti pengen kerja di industri, pengen kerja di organisasi, di perusahaan, di istansi, ya Anda harus banyak mempelajari, menguasai mengenai ilmu PIO. Dan ilmu PIO sendiri sangat luas ya. Ini kita baru bicara mengenai hal yang dasar saja nih. Tetapi sesungguhnya ilmu atau mungkin cabang dari keilmuan PIO sendiri sangat banyak. Nah, nanti mungkin di semester 5 ya, semester 5, semester 6, semester 7, itu ada beberapa mata kuliah cabang dari PIO. Ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan. Jadi nanti bagi teman-teman yang memang memiliki peminatan tersendiri di PIO, itu bisa mengembangkan diri, ya, itu di mata kuliah pilihan yang berhubungan dengan PIO. Ya, jadi ruang lingkup kerjanya nanti di industri, di organisasi, teman-teman akan berhadapan dengan beberapa permasalahan yang dialami oleh karyawan. Jadi salah satu tugasnya Anda di perusahaan itu yang melakukan pengelolaan SDM. Nah, yang namanya SDM, yang namanya karyawan, itu dengan segala macam permasalahannya ya, di tempat kerja. Jadi yang namanya kerja di perusahaan, kerja di kantor, itu tidak selamanya mengenakan, tidak selamanya membuat kita nyaman dan bahagia. Tetapi juga ada kalanya muncul beberapa permasalahan yang dialami oleh karyawan di perusahaan. Nah, tugasnya, teman-teman di lulusan psikologi ini, ya, nanti teman-teman akan melakukan pengamatan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian sampai akhirnya membuat rancangan, membuat suatu solusi untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada karyawan. Tidak hanya menyelesaikan permasalahannya, tetapi juga membuat suatu sistem pengelolaan SDM yang membuat di masa yang akan datang, karyawan bisa nyaman dalam bekerja. Nah, salah satu masalah utama, atau ini bisa dikatakan menjadi masalah umum ya, yang sering terjadi pada karyawan di perusahaan, ini motivasi kerja. Ya, motivasi menjadi masalah umum, masalah yang sudah sering dibahas, ya, tidak hanya di konteks pekerjaan, tetapi juga di konteks apapun. Anda belajar, Anda kuliah, juga butuh motivasi, motivasi untuk belajar, motivasi untuk mengikuti perkuliahan. Kalau Anda tidak termotivasi, Anda tidak punya motivasi, ya, tentu Anda akan malas untuk berangkat kuliah, malas untuk nanti bergabung di Zoom, sampai akhirnya mempengaruhi nilai Anda, kan. Ketika rasa malas itu Anda, Anda jarang mengikuti kuliah, tentu ada efeknya, ada dapatnya. Nilai tidak keluar, tugas tidak dikerjakan, sehingga efeknya tentu pada saat Anda di hasil akhirnya. Anda nilai tidak keluar, IPK jadi rendah, sampai akhirnya bisa memengaruhi SKS yang Anda ambil di semester berikutnya. Jadi, kita harus bisa menyelesaikan masalah kita sendiri dulu, sebelum kita memberikan solusi ke orang lain. Jadi, teman-teman, kalau terkait dengan motivasi belajar, ya, mau nggak mau, harus terus termotivasi dengan segala kondisi yang dialami. Kita kuliah masih terbatas, belum semuanya lancar, masih di masa pandemik, ya, tentu ada gangguan, ya, ada hambatan tentunya saat kita mengikuti beberapa perkuliahan, bisa datang dari macam-macam gangguannya, bisa mungkin mata kuliahnya yang sulit, mata kuliahnya yang tidak paham, atau mungkin dari dosennya, yang, wah dosennya nggak enak nih, atau mungkin dari situasi lingkungan kelasnya, misalnya tidak terlalu nyaman, misalnya, nah, artinya banyak faktor di situ. Belum lagi dari sisi keluarganya, ya, mungkin dari keluarga Anda lagi punya problem, lagi punya permasalahan, tidak ada uang buat bayar kuliah, misalnya, ya, itu beberapa kendala, ya, beberapa hambatan, tetapi saya harap, apapun kendala yang Anda alami, sebisa mungkin harus komitmen, harus fokus, ya, ke perkuliahan, sambil tentu memikirkan solusinya, ya. Oke, motivasi kerja karyawan, ya, kita selalu berhubungan dengan pertanyaan, kenapa sih kok orang mau kerja? Ya, paling gampang pikirnya, kenapa kok orang mau kerja? Ya, nyari duit, biar dapat duit, ya, biar nanti bisa untuk kehidupan sehari-hari, kalau misalnya dapat gaji per bulannya, itu alasan klasik, ya, ya, semua nggak munafik, kita butuh duit, butuh materi, butuh gaji, tetapi ternyata banyak faktor, ya, tidak hanya masalah uang, tidak hanya masalah gaji, yang membuat orang mau kerja di suatu perusahaan. Ini yang harus dipahami sama teman-teman, bahwa setiap karyawan, setiap SDM yang ada di suatu perusahaan, tentu motivasi kerjanya berbeda-beda. Ini yang harus kita tahu dulu, ya, si A sama si B, si C sama si D, tentu motivasinya berbeda ketika akan kerja di suatu perusahaan. Ada yang mungkin motivasinya masih mencari pengalaman dulu, karena dia mungkin masih muda, masih baru lulus, belum pernah kerja, jadi motivasinya cari pengalaman. Yang kedua, mungkin ada karyawan yang motivasinya benar-benar untuk uang, ya. Butuh pemasukan, butuh uang untuk kebutuhan ekonominya, sehingga dia mengambil pekerjaan itu. Ada lagi mungkin motivasinya karena suka sama pekerjaannya, atau mungkin memiliki ketertarikan kepada suatu perusahaannya, misalnya. Ada mungkin satu-dua wasiswa yang tertarik bekerja di perusahaan nasional, misalnya, di Pertamina misalnya. Ya, Pertamina gajinya besar. Tetapi juga dari sisi pekerjaan, pekerjaannya sangat berat, sangat sulit. Masuk di sana saja, seleksinya sangat ketat. Tetapi ketika dia berhasil mendapatkan pekerjaan itu, tentu menjadi suatu kebanggaan, kan? Ya, status sosialnya bisa naik, nih. Ditanya orang juga enak jawabnya. Mas, kerja di mana? Di Pertamina. Mentereng posisinya. Artinya juga orang butuh status. Karena ada beberapa orang yang punya motivasi gengsi, ya, untuk kerja di beberapa perusahaan. Jadi sekali lagi, masalah motivasi tidak hanya melulus soal duit, tidak hanya melulus soal penghasilan, tapi juga banyak motivasinya. Nah, ini tadi ya. Setiap individu di perusahaan ini bekerja dengan motif yang berbeda-beda. Motivasi seorang karyawan, motivasi seorang karyawan terhadap suatu hal dapat memacu semangat kerja. Ini mungkin yang bisa diambil pelajarannya ketika Anda kuliah, ya. Anda kuliah tentu pernah mengalami rasa malas, ya. Rasa capek. Tidak bisa mengikuti perkuliahan online misalnya. Harus pakai Zoom. Harus pakai media online. Capek misalnya. Ya, ini suatu hal, suatu kondisi yang harus kita lalui. tetapi ketika Anda punya motivasi yang kuat untuk belajar, motivasi yang kuat untuk lulus, untuk segera bekerja, berkarir, insya Allah itu semua kendala, hambatan bisa Anda lalui. Ya, jadi untuk sukses, untuk mencapai apa yang kita inginkan, tentu nggak bisa instan. Butuh proses, butuh progres, butuh ketemu hambatan, butuh ketemu kendala, dan itu nisaya bisa menjadikan kita lebih kuat di kehidupan yang akan datang. Oke, motivasi kerja. Nah, motivasi ini berasal dari kata motif yang sering diartikan sebagai dorongan. Artinya, ada suatu dorongan yang menggerakkan jiwa jasmani kita untuk melakukan sesuatu. Sehingga motif tersebut menjadikan sebagai driving force. Apa ya, istilahnya menggerakkan seseorang untuk bertingkah laku di dalam aktivitasnya, di dalam perbuatan ini, dan ini mempunyai tujuan. Jadi, ya, saya kira setiap orang harus punya tujuan. Masing-masing orang harus punya target, ya, ada kuliah, ada nanti kerja, setelah kerja pun juga pasti nanti ada tujuan yang lain. Anda kuliah semester berapa ini? Semester 4, misalnya. Tentu punya tujuan ke depan, ya, pengen kuliahnya cepat, pengen seripsnya lancar. Nah, ketika Anda sudah punya tujuan, tentu harus ada suatu motif dorongan untuk bisa menggerakkan. Ini yang saya kira yang terpenting, teman-teman menentukan tujuannya dulu sih. Tujuannya Anda, setelah lulus mau ngapain? Setelah sudah mau apa tujuannya? Itu yang harus benar-benar ditentukan dulu. Dengan begitu, kita akan bisa memperkuat, ya, memperkuat dorongan kita untuk beraktivitas dalam pencapaian tujuan tadi. Ya, ini ya. Ada suatu hal yang mendorong kita untuk berbuat sesuatu. Mungkin misalnya bagi yang muslim, misalnya sholat, ya, beribadah, mengaji, ya, itu suatu aktivitas wajib yang harus dilakukan. tetapi kadang kita males, tetapi kadang kita mungkin bahkan nggak sempat sholat lima waktu, misalnya. Itu yang harus dipikirkan. Oh, punya tujuan, ya, besok kita meninggal, besok kita di akhirat, misalnya, dihitung pahalanya. Itu yang harus selalu diingat, misalnya. Nah, gitu sih. Ya, sama halnya di pekerjaan, di perkuliahan. Ya, tentu teman-teman punya hambatan, punya kendala, pasti, di perkuliahan. Ya, tetapi itulah yang harusnya bisa menjadi motivasi, ya, teman-teman. Ya, motivasi sebagai pendorong individu. Ya, jadi tentu berawal dari kebutuhan, ya. Anda seorang manusia, punya banyak kebutuhan, kebutuhan akan makan, kebutuhan akan berprestasi, ya, kebutuhan akan sosial. Tentu masih ingat, ya, teorinya Maslow, ya, kebutuhan akan harga diri, akan aktualisasi diri. Kalau kita sudah punya kebutuhan, kita mencari jalan keluar, ya, untuk melakukan pemuasan kebutuhan. Anda pengen kerja, Anda pengen IPK-nya tinggi, Anda pengen cepat lulus, pengen kumlot, ya, belajar. Ya, belajar, ikut kegiatan, ikut organisasi, tambah ilmu, dengan mengikuti beberapa pelatihan, misalnya, sehingga nantinya target atau tujuan Anda bisa tercapai, ya, dan itu tetap dilakukan yang namanya evaluasi atas pemuasan kebutuhan. Apakah yang Anda lakukan selama ini sudah sesuai atau belum dengan tujuan, dengan target Anda, ya, jadi gambarannya motivasi seperti itu, ya. Oke, ini secara definisi, teman-teman, ya, motivasi didefinisikan sebagai hasil sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusias dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau aktivitas tertentu. Ya, jadi ada suatu hal yang menimbulkan rasa antusias. Ya, ini yang, itu tadi sih, kembali lagi ke masing-masing kita, ya, kita punya target apa, kita punya tujuan apa, seorang bapak, seorang suami, punya anak, punya istri, butuh banyak pemasukan, ya, butuh banyak uang untuk bisa menghidupi mereka. Tentu, dia harus berpikir, harus beraktifitas, gimana caranya bisa dapat uang banyak, ya, sehingga kebutuhan dapat terpenuhi. Ya, tentu, berlaku di sini, tentu berlaku positif, ya, bukan berlaku yang negatif, ya, maling mencuri, dan sebagainya, itu salah, ya. Ini yang, tentu nanti masing-masing orang punya karakter yang berbeda, ada individu yang secara penghasilan sudah cukup, ya, bahkan sudah lebih, ya, tetapi juga di sisi yang lain, ada individu, ada karyawan yang mungkin masih kurang dari sisi ekonominya, sehingga, walaupun dia sudah pekerja di suatu perusahaan, dia tetap punya pekerjaan sambilan, misalnya. Dia tetap membuka bisnis usaha, ya, karena mungkin pemasukannya kurang, ya, kurang banyak dibandingkan dengan pengeluarannya, sehingga beberapa orang di luar sana, dia punya pekerjaan utama, tetapi dia juga punya sambilan, ya, Anda pun mungkin banyak, ya, teman Anda banyak, saya kira, kuliah yang beli kerja, ya, kuliah yang beli buka usaha, karena mungkin butuh bayar uang kuliah, atau buat tambahan uang saku, misalnya, sehingga mau nggak mau, kita harus bisa menyesuaikan, ya, kerja, ya, kuliah, ya, kuliah yang buka usaha, misalnya, ini yang saya kira, teman-teman, yang bisa diambil pelajarannya, ya, targetnya kita dulu, tujuan kita dulu seperti apa, ini yang perlu dipahami bahwa setiap orang, setiap usia orang, setiap kategori usia orang, itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Oke, ini definisi lain, ya, menurut asyat, ya, motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat, atau dorongan kerja, oleh sebab itu motivasi biasa disebut sebagai pendorong atau semangat kerja. Mikormik mendefinisikan motivasi kerja sebagai kondisi yang berpengaruh, membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perlaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. jadi penting, ya, motivasi dalam pekerjaan, ya, jadi setiap pekerjaan tentu butuh motivasi, ya, dengan adanya motivasi itu membuat orang akan antusias, ya, akan bekerja dengan giat, ya, sehingga bisa mencapai hasil yang optimal. oke, kalau di pekerjaan, ya, di konteksnya perusahaan, konteksnya karyawan, ada dua, yang mempengaruhi motivasi kerja seseorang, yang pertama dari sisi finansialnya, yang kedua dari sisi non-finansialnya, ya, tentu dari bahasanya sudah tahu ya, sudah tahu, artinya kalau dari sisi finansial, ini motivasi kerja terbentuk karena adanya uang, adanya tambahan atau imbalan, yang biasa disebut sebagai insentif. Makanya kadang ada beberapa pekerjaan di perusahaan, itu teman-teman tidak hanya mendapatkan uang bulanan saja, gaji saja, tetapi juga ada bonusnya, ada tambahan gaji ketika teman-teman berhasil mencapai target dalam pekerjaannya. Kayak misalnya di sales atau marketing. Seorang sales, seorang marketing, punya gaji bulanan, tetapi ketika dia mencapai target, dia bisa menyelesaikan pekerjaannya, melebihi target, tentu dia akan dapat tambahan. Untuk itulah kadang ada beberapa perusahaan yang memberikan iming-iming tambahan bonus ketika karyawannya mengalami motivasi yang rendah. Seperti itu. Oke, ada finansial, ada non-finansial. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan karena termotivasi karena banyaknya atau besarnya gaji. Ada beberapa perusahaan yang gajinya sangat besar buat ukuran fresh graduate. Mungkin ada yang sampai 8 juta, ada yang sampai 10 juta bahkan. Tetapi, di sisi yang lain, ada beberapa orang, beberapa karyawan yang bekerja di suatu perusahaan karena lebih termotivasi aspek non-finansialnya. Ini bukan masalah uang, bukan masalah gaji, tetapi lebih ke suasana kerjanya. Dukungan kerjanya, kemudian istilahnya penghargaan terhadap dirinya, bagaimana perlakuan atasannya terhadap dirinya, sehingga tidak melulus soal uang saja. Jadi kalau di pekerjaan, di perusahaan, orang kerja itu tidak hanya termotivasi karena duit, tetapi juga karena situasi kerjanya, lingkungan kerjanya. Oke, ini tadi ya, teori yang berdasarkan motivasi kerja karyawan. Ini teori dasar Maslow. Ini memandang kebutuhan manusia berdasarkan dari hirarki kebutuhan, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dan teori ini seringkali digunakan untuk menunjukkan kebutuhan seorang karyawan yang harus dipenuhi ketika pekerjaan. Ini tingkatan hirarkinya Maslow, dari mulai bawah, tentu kebutuhan dasar manusia fisiologis, butuh makan, butuh duit, butuh materi, karena tentu butuh untuk menghidupi keluarganya, butuh untuk belanja kebutuhan sehari-hari, itu yang paling mendasar. Nah, ketika kebutuhan fisiologis sudah aman, dia akan mencari rasa aman. Artinya, dia berusaha untuk bisa mempertahankan pekerjaannya. Karena merasa di pekerjaannya bisa menghasilkan gaji, bisa menghasilkan bonus. Sehingga dia berusaha untuk bisa mempertahankan kinerjanya, berusaha agar tidak dipecat misalnya, berusaha untuk terus fokus dalam pekerjaannya, sehingga di masa yang akan datang, dia tidak kehilangan pekerjaannya. Setelah itu, biasanya orang akan mencari kebutuhan sosial. Iklim organisasi, suasana kerja, ketika kebutuhan finansialnya sudah cukup, ini biasa terjadi bagi orang-orang yang mungkin secara finansial sudah cukup punya banyak tabungan biasanya. Jadi, ketika orang-orang sudah cukup banyak punya tabungan, tidak lagi memikirkan soal gaji yang tinggi, dia akan mencari kebutuhan sosial dan harga diri, teman-teman. Baru kemudian tinggi tingkat akhir adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri. Artinya kebutuhan pekerjaan yang disesuaikan dengan kemampuan dia. Dia mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan tujuannya dia. Ini ketika semua kebutuhan sudah terpenuhi, dia baru kemudian akan mencari kebutuhan untuk aktualisasi diri. Oke, ini teori lain. Selain teori Maslow, ada teori-nya Herzberg. Motivasi kerja merupakan sebuah dampak langsung dari kekuasaan kerja. Teori ini meneliti tentang dua kondisi yang mengaruhi seseorang di dalam pekerjaannya. Ada faktor hijin. Ini berhubungan dengan kebijaksanaan administrasi perusahaan. Kemudian mungkin ada pengawasan. Supervisi yang ketat dari atasannya. Jadi ini adalah teori motivasinya dari Herzberg. Kalau tadi yang Maslow, ini Herzberg. Ini artinya kita berbicara mengenai aspek-aspek atau mungkin yang membuat orang karyawan termotivasi untuk bekerja, hubungan karyawan, kondisi kerja, gaji. Yang satunya lebih ke faktor motivator. Ini terdiri dari keberhasilan pekerjaannya, pengakuan, kondisi pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, atau pengembangan dirinya. Oke, ini beberapa cara, model, untuk meningkatkan motivasi karyawan, teman-teman. Jadi besok ketika Anda kerja di perusahaan, ini beberapa cara yang mungkin bisa digunakan untuk bisa mendorong karyawannya biar semangat kerja. Yang pertama, model tradisional, ini biasanya kita berikan insentif, kita berikan uang untuk meningkatkan motivasi kerja karyawannya. Terus yang modelnya kedua, ini lebih ke hubungan manusiawi. Jadi karyawan diberikan penghargaan di samping kebutuhan material, diberikan pujian. Ini yang saya kira bisa menjadi tambahan motivasi sendiri. Anda kalau mungkin diberikan pujian sama dosennya, tentu terpersemangat. Diberikan penghargaan oleh dosennya, tentu lebih bersemangat dalam belajar. Dan yang terakhir, model SDM. Ini memotivasi bawahan dengan memberikan tanggung jawab dan kesempatan yang luas dalam menyelesaikan pekerjaan dan mengambil keputusan. Artinya, kita diberikan kebebasan. Tidak banyak diatur. Kita nggak banyak diarahin. Kita nggak banyak diatur sama atasan. Sehingga, ya weh, kita diberikan kebebasan. Kamu dikasih target. Kamu dikasih tujuan. Tetapi dalam pelaksanaan pekerjaannya, itu dikasih kebebasan. Oke, itu singkat aja, teman-teman, mengenai motivasi kerja. Silahkan bisa dipelajari. Ini tentu masih banyak hal yang mungkin perlu dijelaskan. Tetapi ini paling tidak menjadi teori dasar. Ini satu contoh mengenai permasalahan yang mungkin bisa ditemui sama teman-teman nanti ketika di pekerjaan. Besok kita akan banyak belajar lagi mengenai beberapa masalah yang mungkin bisa ditemui di pekerjaan. Gitu aja mungkin. Terima kasih, teman-teman. Sukses selalu. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.